yang paling penting untuk kita persiapkan adalah ketakwaan kepada Allah SWT bertakwa kepada Allah SWT ini yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam bersabda ittaquilla hey sumakundu bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berhenti dan takwa ini berhubungannya dengan Rasul Fatihah kita melihat di surah Al-Iqimrah ayat 102 Allah SWT berfirma bahaya orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebelah-sebelah taqwa walakum tunna illa wa antum muslimun janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim untuk perhatikan Allah kaitkan antara taqwa dengan kematian dalam keadaan muslim atau khususul Fatihah menunjukkan apa ta'wah itu faktor terpenting seorang meninggal dalam keadaan khusul Fatihah dan Nabi memerintahkan kita ketika taqwa dimana pun dimana pun kamu berada jangan kita taqwa ketika lagi rame kita kelihatan bertakwa karena lagi bergaul sama ustadznya jadi kelihatan bertakwa karena bergaul dengan komunitas yang apa yang syarih jadi kelihatan bertakwa begitu sendiri nah disitulah diuji ketahuan kita karena kalau di depan orang bisa saja kita beraktif disitu kita memperlihatkan yang baik-baiknya tapi begitu sendiri ketika kita bertemu dengan teman-teman pantau teman-teman misalkan masjid ya kita bisa murah senyum kita bisa berucap dengan ucapan yang baik tapi ketika kita bertemu dengan keluarga kita gimana temu istri ketemu anak sikap kita ramah gak seperti kita ketemu jamaah masjid gitu nah disini perintah nabi ya itadillah itu makuntah bertakwa dimana pun kamu berada dan ketakwa yang seolah nanti akan terbukti ketika dia sakratul maut disitu puncaknya Allah tampakkan dia bertakwa apa gak bertakwa di sakratul maut tadi karena sakratul maut itu kondisi yang sangat berat berat sekali makanya nabi kita s.a.w. merasakan sakratul maut itu berat padahal beliau orang yang terbaik manusia terbaik beliau merasakan sakratul maut yang sangat berat beliau mengatakan apa la ilaha illallah inna lil mauti sakrat la ilaha illallah sesungguhnya kematian itu ada masa sakratnya berarti bukan sesuatu yang ringan pada jamaah maka di akhir sakrat ini banyak orang nampak wujud aslinya walaupun mungkin sebelumnya dia tidak nampak atau kalaupun dia sudah nampak dia akan mati berdasarkan apa kebiasaannya selamat menikmati